Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Irwandi meninjau bahasa Ramadan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RP Traharapan Mulia, Sukasari Kemayoran Jakarta Pusat Selasa 12 April 2022. Irwandi mengatakan sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dan menjaga kesediaan stok barang serta kestabilan harga, maka perlu diselenggarakan basar sembah komura ini. Pak Gubernur meminta untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, maka basar ini diselenggarakan di 44 kelurahan sejak Karpusat, katanya, didampingi camat dan lurah setempat serta para safira Ketua Puskowapi DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini, Irwandi mengatakan basar sembah komurah akan terus digelar hingga jelang hari raya Idul Fitri mendatang. Hal ini untuk meringankan beban masyarakat dan menjaga kestabilan harga-harga. Hari ini saya peninduan bajar, kan kita melakukan bajar di 44 kelurahan, Sahara, dengan PKK, Pemkot Jata Pusat, dengan kelurahan-kelurahan di 8 kecamatan, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan sembah komurah yang berada di kelurahan-kelurahan. Jadi kita kan ada kelangkaan pangan, tapi kita Alhamdulillah setiap kelurahan kita suple, jadi tidak ada kelangkaan di kelurahan di camatan ini Pak Cemat ya. Semua mendapatkan barang secara mudah, kalau ada barang minyak langka, kita Alhamdulillah ada, dan ini adalah tugas kita untuk memperpendek mata rantai, distribusi barang-barang sembah komurah yang diharapkan Pak Gubernur bisa dipenuhi di tingkat kelurahan. Dan sudah dilaunching oleh Pak Wali, waktu itu yang pertama ini, Bazar di Sawa Besar, di Kartini, dan semuanya serentak 44 kelurahan, sehari ini saya meninggau di RPT Harapan Mulia. Terima kasih Pak Jaman, Pak Lurah, dibantu Sahara buat masyarakat, dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, dan ini tidak ada kerumunan ya, jadi berjalan dengan baik. Jadi semua distribusinya, walaupun ramai, tapi bisa digilir wakunya, dan ini tidak ada kerumunan. Terima kasih buat Sahara, mungkin Sahara ada, dari Ibu Parah. Terima kasih sebelumnya Pak Wakil, sudah hadir, sudah tinjau, karena kebetulan Pak Wakil sudah membuka juga beberapa kegiatan sebelumnya. Alhamdulillah diharapan Mulia ini salah satu tempat yang memang kita juga sudah punya warung yang di makeover oleh Sahara. Nah, harapannya Bazar ini kita membuka pasar baru, dan juga memperkuat pasar dari warung-warung yang sudah kita makeover, termasuk warungnya Ibu Ani di Kelurahan Harapan Mulia. Jadi, biar semakin banyak warga di Harapan Mulia, dan sekitarnya bisa mendapatkan barang semangat pemurah, khususnya harga minyak yang lagi tinggi. Terima kasih Pak Wali, dan juga Pak Wakil, dan juga Bapak Camat, Pak Aset, dan juga Pak Lura, Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Z, telah mengakomodir kami. Ini, insya Allah kita masih jalan lagi ya Pak ya, besok sampai hari Rabu, nanti kita akan keliling-keliling lagi di beberapa wilayah di Jakarta Pusat. Yang hari ini tiga hari ya mbak ya? Ya, hari ini tiga hari, hanya hari kedua, besok hari terakhir. Dan ini akan berlangsung sampai akhir lebarannya? Ya, kita akan fokuskan sampai akhir bulan, di tanggal 29 April, karena memang terakhir ya, untuk sesuai dengan kesepakatan anjuran dari pemerintah untuk hari terakhirnya di tanggal 29 April. Siap. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!